Kesini aja berbagi cerita Bersama-sama kita jadi bekas InsyaAllah berakhir bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya Amin ya robbal alamin Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda Di program kesayangan kita apalagi kalau bukan di rumah Mereka Eh Zara Tadi pagi Mas Bedu melihat suatu pemandangan yang indah Bagus banget Indah, bagus Bukan ruput tetangga kan Mas Bedu Ruput tetangga Mas Bedu mah botak-botak Gara Gak pernah ditanemin Apa yang bagus Tuzon aja di sejarah nih Mas Bedu tadi pagi kan sholat subuh berjamaah di masjid MasyaAllah Senang deh dengarnya Ceritanya nih Jangan jujur banget Enggak sholat subuh jamaah di masjid terus Ada kejadian yang menakjubkan yang indah banget dilihatnya MasyaAllah apa tuh Salah satu jamaahnya ada yang meninggal pada saat sedang sujud Innalillahi wainan al-raji'un Tapi itu berarti khusul Khotima ya Mas Bedu ya Khusul Khotima insyaAllah Karena berdua liat tuh wajahnya juga tersenyum MasyaAllah Itu meninggalnya bagus banget ya Mas Bedu ya Ya Tentu Zara Mas Bedu juga sebenernya juga pengen Kita pasti juga semua pengen lah meninggal dalam keadaan khusul Khotima Iya Tapi Bedu itu yakin pasti ada deh caranya ya Untuk kita bisa meninggal dalam keadaan khusul Khotima Iya ya Mas Bedu ya Gimana caranya kita tanya Mama aja ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Halo ibu-ibu Bagaimana Bu sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah Antara kudungan Masker matching Matching Iya Keren ya semua Keren mah Udah siap operasi Bu Semuanya mendadak jadi dokter Jadi dokter MasyaAllah Mah Wiasa Mas Bedu Tadi sholah subuh jamaah Masjid MasyaAllah ya Mah Alhamdulillah Alhamdulillah Terus melihat ada yang meninggal Husnul Khotima Terus tadi Zara sama Mas Bedu Memikirin caranya agar meninggal dengan Husnul Khotima Gimana gitu ya Mas Bedu ya Oke Iya Mas silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Baik diujung kehidupan Yang namanya Yang namanya kita seorang Yang beriman kepada Allah Siapapun Kalau ditanya Siapa yang pengen mati Husnul Khotima Ngacong Amin Amin Allah Ini puncak kesuksesan yang luar biasa Bahwa kita insya Allah dengan Husnul Khotima Selamat dunia dan akhirat Kenapa Sukses itu berbeda-beda loh orang Tidak sama Ada orang yang dikatakan sukses itu Kalau dia S nya banyak Kalau dia kekayaannya banyak Hartanya banyak Pangkatnya tinggi Jabatannya tinggi Kekuasanya luas Ada yang dibilang Kalau dia sukses itu Namanya Tenar Semua orang mengenal dia Dan seterusnya Dan seterusnya Namun Kita Kesuksesan yang tertinggi Bagi kita orang yang beriman Yaitu Mati Husnul Khotima Amin Bukankah Kalau kita ngaji Kita berdoa Ya Allah Biha Ya Allah Biha Ya Allah Bihusnul Khotima Masya Allah Lega banget Ati Ada Banget rasanya Kalau seandainya Benar-benar Kita semua Bisa mati Husnul Khotima Tapi bagaimana Caranya Karena kita semua ingin meraih Yang namanya mati Husnul Khotima Yang pertama Kita harus istiqomah Dalam ibadah Istiqomah itu terus Kalau orang Ciamis bilang Namanya Mayang Mayang Gitu kan Ya ayuhalladina Amanut taqullah Hakkotruqotihi Walatamutunna Illawantum Muslimun Hai orang yang beriman Bertakwa kalian kepada Allah Dengan takwa Yang sebenar-benarnya Takwa Jangan kalian mati Kecuali dalam Beragama Islam Lihat dalam ayat ini Artinya Allah Perintahkan dalam ayat ini Dari awal kehidupan Sampai ujung kematian Kita beragama Islam Kita beriman Ingat terus Kepada Allah Tidak ada kendor-kendornya Peribahasa Mengatakan Allah bisa Karena biasa Orang ini Terus Ibadah Dalam kondisi Situasi bagaimanapun Ibadah Sampai kematian Datang Tetap dia ibadah Punten Yang namanya Kita manusia Biasanya Tergantung Kebiasaan Dia Hobinya apa Dia Sukanya apa Dia Senangnya apa Tidak sedikit Kita nonton TV Lihat YouTube sekarang Kalau orang Hobinya berjina Maaf Dalam tanda kutip Dia meninggal Lagi berbuat jina Masya Allah Kalau orang Hobinya Judi Ada yang meninggal Di tempat judi Hobinya minum Banyak nggak orang Yang meninggal Habis minum Banyak Karena kebiasaan Dia seperti itu Tapi orang Yang sukanya Ngaji Sukanya Baca Quran Sukanya Zikir Bermohon kepada Allah Ya Allah Tidak sedikit Yang mati Husnul Khotimah Masya Allah Rasanya ngiler Banget ya Bu Pengen banget Kalau kita Mati Husnul Khotimah Jadi sekarang Kita harus Istiqomah Dalam kita beribadah Kepada Allah Anda lihat Surat Al-Ahqab Ayat 13 Orang yang mengatakan Saya benar-benar Beriman kepada Allah Lalu istiqomah Dengan imannya Allah berfirman Jangan takut Jangan khawatir Jangan sedih Aku bersama denganmu Enak nggak? Enak banget Makanya inilah orang Yang istiqomah Di dalam surat pusilat Ayat 30 Orang yang mengatakan Saya beriman kepada Allah Lalu istiqomah dengan imannya Diturunkan oleh Allah Malaikat Jangan takut Jangan khawatir Kalian masuk dalam surganya Allah Yang dulu Allah janjikan buat kalian Masya Allah Bayangkan Luar biasa Makanya istiqomah dengan ibadah Inilah yang diantaranya Yang menyebabkan orang mati Husnul Khotimah Lalu apa lagi? Mantapkan iman dan ketakuan Caranya bagaimana? Kan ilmu manusia itu sedikit Setiap saat dan kesempatan Nambah ilmu Nambah ilmu Nambah ilmu Pergi ke taklim Pergi ke pengajian Terus Tambah ilmu kita Tambah ilmu kita Ilmu keagamaan Maksud saya Tiap dapat ilmu Langsung Praktikan Dalam kita ibadah sehari-hari Insya Allah Ini semakin istiqomah Artinya Dan kalau seandainya Datang kematian kepada kita Insya Allah Kita mati Husnul Khotimah Amin Nambah terus ilmu Pergetahuan Semoga ibn kita Harapan kita Bisa Mati dalam keadaan Husnul Khotimah Amin 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 Setelah ini jaman kita akan kembali lagi Tetaplah bersama kami Di rumah Mama Dede Amin 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 Terima kasih telah menonton!